Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Kita sekarang membahas tentang kajian black spot dan travel spot. Yang ditangani oleh Subdirektorat Manajemen Operasi dan Rekayasa Lalu Lintas adalah juga berkaitan dengan black spot atau daerah atau kawasan yang rawan terjadinya kecelakaan. Lokasi-lokasi atau secara wilayah atau secara geografis atau secara area ini dilakukan suatu pemetaan. Pemetaan daerah rawan kecelakaan dapat dikategorikan ruas atau penggaral jalan di mana para pengemudi dapat terpacu atau terstimuli untuk melakukan kecepatan batas rata-rata maksimal. Dan ini tentu akan membahayakan, dapat berdampak adanya tingkat fatalitas korban kecelakaan. Black spot pada ruang atau ruas ini akan menjadi perhatian khususnya kecepatan. Karena pada konteks kajian black spot atau kajian ruas atau penggal jalan atau daerah atau kawasan akan dilakukan untuk manajemen kecepatan sehingga apabila terjadi emergensi atau hal-hal yang dapat menghambat kelancaran atau hal-hal yang menjadi potensi terjadinya atau meningkatnya tingkat fatalitas korban kecelakaan ini ditangani. Black spot selain ruas atau penggal jalan di mana para pengemudi terpacu atau terstimuli untuk melampaui atau mengendari kendaranya melampaui batas kecepatan maksimal ini juga dilakukan untuk daerah atau wilayah atau ruas atau penggal jalan yang dapat berdampak pada tidak berfungsi sebagaimana mestinya kemampuan atau kompetensi pengemudi atau kendaraannya. Maka ruas-ruas atau penggal jalan yang membahayakan atau menjadi potensi terjadinya kecelakaan dengan korban fatalitas yang tinggi ini akan menjadi bagian kasihan. Selain itu, black spot juga akan mengkaji yang berkaitan dengan ruas atau penggal jalan atau area atau wilayah yang dalam rentang waktu tertentu terjadi kecelakaan berulang dengan korban fatal atau dapat dikatakan terjadinya kecelakaan yang menonjol. Kajian-kajian terhadap black spot merupakan upaya untuk mencegah atau untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Di samping kajian terhadap black spot dari korlantas bersama jajaran dan pemangku kepentingan lainnya juga mengkaji untuk lokasi atau area atau wilayah atau ruas yang menjadi trouble spot atau terjadi perlambatan yang dapat berdampak kemacetan. Kalau kita melihat bahwa perlambatan yang terjadi ini juga kontraproduktif karena kecepatan minimal tidak terpenuhi sehingga ini dapat kita kaji faktor-faktor perlambatan yang pertama karena faktor jalan kondisi jalan persimpangan jalan yang kedua juga hal-hal yang berkaitan badan jalan ataupun hal-hal atau infrastruktur yang berkaitan dengan jalan. Faktor perlambatan lainnya adalah faktor kendaraan. Kendaraan yang over dimensi overload ini juga dapat berdampak pada ketidakmampuan mencapai kecepatan minimal. Ini juga akan menjadi potensi terjadinya perlambatan. Persimpangan juga kaitannya dengan lingkungan sosial. Ini juga dapat berdampak adanya kegiatan masyarakat atau faktor manusia seperti ada pasar tumpah parkir yang tidak tertata persimpangan antar moda transportasi persimpangan dengan kereta api ini juga menjadi faktor perlambatan. Kontek yang berkaitan dengan manajemen kapasitas ini juga akan dikaji supaya dapat dicarikan solusi-solusi yang tepat. Faktor manusia terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang berdampak kemacetan ini juga seperti satu rangkaian satu dengan lainnya yang harus juga diselesaikan. Kesadaran ketaatan di dalam berlalu lintas ini menjadi penting untuk terwujud dan terpeliharanya lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar. Kontek kelancaran ini menjadi bagian dari kajian-kajian kami yang akan dapat ditunjukkan melalui pemetaan dan pola-pola penanganannya yang tentu ini ada solusi-solusi baik untuk rekayasa lalu lintas atau dilakukan manajemen penjagaan pengaturan hingga penegakan hukum. Pada kontek black spot dan trouble spot ini kajiannya akan dapat menjadi bagian untuk memberikan rekomendasi atau masukkan pengambilan keputusan di dalam mencari solusi baik yang berkaitan dengan rekayasa terbatas ataupun rekayasa jalan untuk pembangunan misalnya atau juga merubah sistem-sistem pengoperasionalan kendaraan bermator atau trayek atau juga arus lalu lintas yang harus ditata sehingga dengan kajian ini kami bersama pemangku kepentingan lainnya dapat membuat model untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak yang tentu ini menjadi bagian proaktif dan problem solving selamat menikmati